Melewati pekan pertama November 2023, situasi terkini yang bisa kita cermati menatap Pilpres 2024 nanti, banyak yang akan berubah. Elektabilitas Parpol, Capres, dan Jawa Pres akan menjadi penentu pantas tidaknya mereka menjadi pemimpin di negeri ini. Pilihan partai politik kalau kita lihat masih didominasi oleh partai-partai besar pertama PDI Perjuangan di angka 26,3%, Gerindra di angka 17,8%, Partai Golkar, PKB, dan Nasdem bisa kita katakan cenderung berimbang. Agar Parliamentary Threshold, ada Demokrat, ada PAN, ada P3, ada Perindo, dan ada PSI yang walaupun balihonya banyak mengalahkan partai-partai besar lain dan sudah punya ketum seorang anak presiden, angkanya masih di 0,9%. Jadi harus lebih semangat lagi kayak sang sepertinya nih, keliling-keliling termasuk memasang baliho dirinya dan ayahnya karena kalau kita baca di sini masih jauh sekali dari target. Di elektabilitas Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang makin melesat meskipun ditinggal oleh Jokowi. Banteng dilawan. Dari hasil survei, lembaga survei elektabilitas PDI Perjuangan dari beberapa lembaga survei, baik dari carta politika, kemudian dari pol tracking, dan di beberapa yang lainnya, ini menempatkan PDI Perjuangan menjadi yang nomor satu, selalu ada di peringkat pertama. Kemudian elektabilitasnya juga berkisar antara dari 19% sampai bahkan di angka 25%. Tapi kalau kita melihat dari semua, semua lembaga survei, dari yang kredibel, yang setengah kredibel, atau yang paling dipertanyakan sekalipun, yang, ya karena ada kan, lembaga survei yang mau menaikkan satu partai gitu ya, soalnya supaya lolos kesenayan gitu, ada tuh survei-survei gitu. Jadi, setidak kredibel-kredibelnya, seburuk-buruknya lembaga survei yang merilis survei, tidak ada satupun, seingat saya, yang berani menempatkan PDI Perjuangan di nomor dua. Semuanya pasti PDIP nomor satu. Jadi, komentar PDIP akan nyungsep dan sebagainya itu dari mana? Nah, situasi seperti sekarang, MK dan kemudian Gibran jadi cowapres, mereka jadi mau untuk memilih PDIP. Yang sebelumnya anti, sekarang jadi milih PDIP. Kenapa? Ya, karena posisi PDIP adalah posisi sebuah partai yang ditinggalkan, padahal mereka sudah memberikan hampir segalanya. Ya, apa coba yang nggak diberikan kepada PDIP? Mulai dari wawai kota Solo, dua periode, gubernur DKI, presiden, dua periode. Ya, meskipun lewat pemilihan partai. Oh, itu suara rakyat. Iya, gitu. Tapi, yang mencalonkan kan partai, yang dalam undang-undang boleh mencalonkan calon presiden, calon wali kota kan partai politik. Yang kemudian membawa Pak Jokowi kemana-mana, jalan, bikin acara, terhubung kemana-mana kan partai politik. Memang, sekali lagi, pemilihan, pemilihan terbuka suara-suara rakyat. Suara rakyat, iya, gitu. Tapi, yang membuka itu, yang kemudian membuat sistem dan kemudian membangun strategi-strategi politik adalah partai politik. Kemudian, wali kota Solo, wali kota Medan, gitu ya. Itu kan juga maju dari PDIP perjuangan. Anak dan menantu Pak Jokowi diberikan akses VIP lewat PDIP. Tapi, setelah semua itu diberikan, malah ditinggalkan. Nah, ini nampaknya yang kemudian membuat banyak orang jadi simpati kepada PDIP. Halo, kembali lagi dengan saya, Indra Janiago, di channel TV Jurnal. Survei elektabilitas PDIP tertinggi, bukti nggak masalah ditinggal Jokowi. PSI cuma 0,9 persen, Ganjar Mahfud masih memimpin, banteng dilawan. Elektabilitas PDIP perjuangan masih menempati posisi teratas menurut hasil survei carta politika Indonesia. Sementara itu, elektabilitas Partai Solidaritas Indonesia atau PSI dipimpin putra Presiden Jokowi Dodo, Kaisang Pangarap, hanya menyentuh angka 0,9 persen. Lantas bagaimana elektabilitas partai menurut survei carta politika terbaru? Direktur Eksekutif Carta Politika Indonesia, Yunarto Wijayam, mengomentari secara khusus elektabilitas PSI yang rendah tersebut. Menurutnya, ketum PSI Kaisang Pangarap harus berusaha lebih keras untuk menaikkan elektabilitas partainya. Dilansir dari Detik News, Yunarto awalnya menyoroti tiga partai yang saat ini di parlemen berpotensi tidak lolos parlemen pada pemilihan umum atau pemilu 2024. Ketiga partai itu, yaitu Demokrat, P3, dan PAN, yang mana beberapa partai itu masih harus bertarung untuk mengejar parliamentary result. Survei carta politika Indonesia yang berlangsung pada 26-31 Oktober 2023 menunjukkan elektabilitas PDIP berada di posisi teratas dengan 26,3 persen. Kemudian dibuntuti oleh Gerindra, 17,8 persen, dan Golkar, 8,1 persen. Survei ini melibatkan 2.400 responden. Para responden dipilih secara acak atau multi-stage random sampling di 38 provinsi. Metode survei dilakukan wawancara secara tatap muka, ada pun margin of error survei plus minus 2 persen dengan tingkat kepercayaan survei 95 persen. Yunarto kemudian mengomentari elektabilitas PSI yang hanya mencapai 0,9 persen. Dia pun menyinggung elektabilitas PSI tetap rendah meski sudah marak memasang Baliho dan dipimpin oleh putra Presiden Jokowi. Yunarto mengungkapkan Kaisang harus lebih rajin lagi berkeliling ke wilayah-wilayah di Indonesia. Dia juga berpesan agar Kaisang lebih rajin lagi memasang Baliho bergambar dirinya dan Jokowi. Bukan hanya itu, carata politika juga menunjukkan elektabilitas pasangan Prabowo Gibran masih di bawah Ganjar Mahfud. Elektabilitas calon Presiden Ganjar Pranowo menduduki posisi teratas dalam survei terbaru yang dikenal lembaga carta politika. Ada pun posisi kedua diduduki oleh Prabowo dan terakhir Anis Baswedan. Dengan perolehan Ganjar Pranowo 36,9 persen, Prabowo Subianto 35,3 persen, dan Anis Baswedan 24,3 persen. Dalam simulasi keterpilihan dua figur antara Ganjar dan Anis, politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP itu tetap berada di posisi teratas. Namun jika dibandingkan dengan Anis, carata politika mencatat suara Prabowo melejit dia berada di posisi 50,1 persen, yang unggul jauh dari Anis dengan elektabilitas hanya 29,5 persen. Jika diperhatikan memang seperti itu adanya, elektabilitas PDIP dan Ganjar melejit setelah ditinggal oleh keluarga Jokowi, sedangkan elektabilitas Prabowo Gibran anjlok. Ada kemungkinan untuk berjualan program atau visi misi sebagai capres jawabres RI, Prabowo Gibran kurang piawai. Kalah sama materi dan gagasan yang disampaikan Ganjar Mahfud, jadinya cari ide atau gagasan yang out of the box. Kok gak belajar dari Prabowo? Belajar apa? Wongku Busono cuma bisa mengulang kata-kata terkait program Jokowi, Jokowi dan Jokowi kok. Lah itu yang mau pilkres siapa sebenarnya? Kan Prabowo dan anak Jokowi? Eh masa ada kaitannya kok? Jadi mari kita nikmati dan kita ikuti saja drama politik selama seminggu ke depan, karena tampaknya semakin menarik. Meskipun saya yakin secara elektabilitas masih akan sama, kecuali ada peristiwa besar yang membuat posisi Ganjar Mahfud dan PDI Perjuangan Goyang sampai turun peringkat kelas main elektabilitas Paslon dan Partai. Lantas bagaimana kalau menurut Anda? Sadis, Gibran dijuluki cawapres ilegal. Ditulis oleh XRT dari SeaWorld.com Peran besar Anwar Usman, Ketua Mahkamah Konstitusi dalam meloloskan Gibran, keponakannya sendiri yang juga anak dari iparnya yaitu Jokowi, Presiden Republik Indonesia. Itu terlihat pelanjang semua dan dilihat mata semua orang tanpa ada lagi rasa malu ketika mempermainkan hukum hanya untuk kepentingan politik praktis. Kankah hasil keputusan dari pelanggaran para hakim itu seharusnya menjadi ilegal? Enggak ternyata. Enggak begitu di negara kita tercinta ini. Di sini keputusannya tetap berjalan meski hakimnya ketahuan melakukan pelanggaran. Final and binding katanya. Atau mengikat dan tidak bisa diubah. Meski masyarakat mengejeknya, putusannya meloloskan Gibran jadi calon wakil presiden itu jalan terus. Meski punya beban bahwa Gibran sebenarnya adalah calon wakil presiden bodong atau ilegal. Karena dia menjadi calon wakil presiden berdasarkan keputusan hakim yang cacat secara hukum. Karena mereka difonis sudah melakukan pelanggaran. Apakah Anwar Usman, pemen Gibran, akan mundur dari mahkamah konstitusi sesudah difonis melakukan pelanggaran berat? Saya rasa sih tidak akan. Karena katanya kemarin, jabatan itu milik Allah. Sudah tidak ada rasa malu bahwa bawa nama Tuhan pulang. Tidak usahlah malu sama manusia. Sama Tuhan saja. Tidak ada sedikit pun rasa malunya. Tapi memang ada keputusan hukum, didasarkan fakta-fakta yang ada, yang bisa membuka tabir mengenai hal-hal yang dirasakan janggal oleh publik. Jadi, yang tadinya dicurigai kan publik ini kemudian mengeluarkan serangan politik. Ada kepentingan politik dibalik kritik-kritik yang dialamatkan oleh banyak tokoh. Tapi ternyata keputusan yang diambil MKMK hari ini menjustifikasi bahwa kejanggalan itu benar adanya. Karena tidak main-main loh. Pelanggaran kode etik berat. Dan kemudian dengan kalimat membiarkan adanya intervensi dari luar. Saya harap harusnya ya Pak Anwar Usman, kalau memang masih punya rasa malu ya harusnya mundurkan diri. Dengan kondisi seperti ini, saya merasa agak aneh kalau Pak Anwar Usman kemudian tetap merasa dirinya bisa menjadi bagian dari yang mulia, begitu, Hakim Konstitusi. Mungkin di awal-awal mereka meragu bahwa Pak Jokowi sedang membangun dinasti politik baru. Tapi setelah keputusan itu tentu publik yakin. Arahnya betul-betul Presiden sedang membangun dinasti politik. Dinasti keluarga gitu ya. Dan itu bagi sebagian besar orang tidak sehat. Ada mekanisme kandidasi di masing-masing partai. Ada demokrasi internalnya. Semua diterabas oleh keluarga Pak Jokowi. Tiba-tiba bukan partai, bukan koalisi. Tiba-tiba bergabung dan langsung menjadi calon wakil Presiden. Itu kan melewati orang-orang figur-figur penting besar di partai. Yang potensial. Rusak itu. Tentu publik pemilih juga mengalami tanda tanya besar. Dampak yang sama. Apakah mungkin kita membiarkan keluarga ini menjadi dinasti? Padahal mestinya ada mekanisme yang harus dia lewati. Halo, kembali lagi dengan saya Endra Chaniago di channel TV Jurnal. Mungkin sebagian dari kalian sangat kecewa dengan keputusan ini. Kalian mungkin maunya Anwar Usman dipecat secara tidak hormat dan tidak boleh lagi menjadi hakim MK selamanya. Apalagi dia terbukti melakukan pelanggaran berat. Entah kenapa dia masih bisa menjadi hakim MK. Secara logika memang tidak masuk akal. Karena bagaimanapun, jika Anwar Usman bersalah, pencalonan Gibran dianggap salah dan tidak benar. Bisa dibilang tidak sah. Gibran menjadi jawab pres dari dampak pelanggaran aturan.